Oke Bapak-Ibu, apa sih itu GoFund Network? GoFund Network adalah network marketing dari PT Bina Bersama Niaga Digital dengan menjadikan ojek online real yang bernama GoFund. Perkenalkan, ini saya, Perry Rawan, CEO dari PT Bina Bersama Niaga Digital yang mana perusahaan kita berdiri di 2019, kita memang bukan perusahaan ojek online yang sudah berdiri lama kita perusahaan software dari 2019, tapi ojek online kita sudah mulai rancang 2 tahun belakangan ini. Dan Alhamdulillah di Januari 2024 kita sudah rilis GoFund.com Kita beralaman di Pasuruan, Jawa Timur tepatnya, kita ada legalitas PT, ada rekening BCA Kemudian kita bisa ditemukan di Google, itu diketik pasti ketemu Kemudian di Playstore, aplikasi ojek online kita sudah rilis Ada tiga aplikasi, GoFund Customer yang warna hijau, merah itu GoFund Merchant Kemudian yang kebiru-biruan itu GoFund untuk aplikasi driver GoFund adalah ojek online berbasis komunitas dengan moto ojek online kita semua Jadi GoFund dimiliki oleh driver, konsumennya, bahkan sekarang oleh kawan-kawan network Dengan menggunakan cara gotong royong nasional dengan sistem afiliasi Afiliasi ini sistem yang sekarang lagi booming Kenapa? Karena marketplace sebesar Shopee itu sekarang menggunakan sistem afiliasi Kalau bapak-ibu pelajari atau dengar Nah GoFund, di Januari kemarin kita sudah mulai mengembangkan sayap di beberapa kota di Medan Ada BJ, ada Sunggal, ada Deli Sergang, ada Medan Kota Kita ada beberapa agen di sana dan ada beberapa driver di sana Kemudian kita juga, nah ini, foto-foto waktu kita main di Medan gitu ya Dengan beberapa driver ojek online lain kita perkenalkan konsep sistem GoFund Kemudian kita di Jawa Timur juga ada beberapa agen dan driver Ada di Jombang, ada di Pasuruan Dan driver kita di Jawa Timur itu relatif tersebut banyak Khususnya di wilayah Jombang, Mojokerto, Malang, sebagian, Sidoarjo, itu Surabaya juga ada Kemudian Banyuwangi ada juga beberapa driver Cuma itu karena belum ada agen, jadi kita belum maksimal untuk pembinaannya Apa sih kelebihan ojek online GoFund dibanding ojek online lain? Ini tadi saya ne ojek langsung saya test drive karena kebiasaan saya juga Selalu kalau ne ojek online saya ajak, ngobrol gitu ya Nah salah satu kelebihan ojek online GoFund yang ditawarkan pertama potongan kita lebih rendah Kita hanya potongan 10% dari biaya order Kemudian ada biaya aplikasi yang nilainya kalau motor 1.000, kalau ojek online mobil itu 4.000 Nah dari sistem ini aplikasi hanya menerima 10%, driver 18.000 atau 90%-nya Sementara biaya dalam sistem generasi ini tadi pagi saya sempat berdebat gitu ya Sama driver langsung, driver gojek langsung Jadi saya tanya, mau nggak kalau ditawarin sistem ojek online yang punya pensiun? Ah mana mungkin? Kata driver Saya tanya, Bapak tau nggak kalau di Gojek itu ada biaya aplikasi, biaya penanganan? Iya, nah kalau itu dibagi ke driver, kira-kira driver bisa pensiun nggak? Oh ya bisa kali Pak, karena besar potongannya Nah, kita menggunakan sistem yang namanya afiliasi Yang mana sistem itu dibagi kepada semua Baik itu driver, customer, dan kawan network Dengan kedalaman 10 generasi Begitu saya jelaskan konsep sederhana ini tadi pagi gitu ya Langsung respon, minta kartu nama saya Nah inilah kelebihan sistem kita Di mana biaya-biaya penanganan Itu kita bagi Kedalam sistem afiliasi Yang Kedalamannya sampai 10 Jadi nggak cuma satu generasi gitu ya Satu level kita bisa 10 kedalaman Ini potensi sistem afiliasi Yang tadi Nilainya seribu untuk ojek motor Empat ribu untuk mobil Kalau kita bagi sepuluh kedalaman Berarti per generasi itu Mobil empat ratus Untuk ride itu Seratus untuk motor Nah ini adalah tabel Dimana Potensi yang akan dihasilkan Dari sistem afiliasi tadi Bisa membantu driver punya pensiun Kawan network punya pensiun Semua punya potensi pensiun Dari bisnis ojek online Ini contoh seandainya kita melakukan Duplikasi 5 Masing-masing melakukan hal yang sama Maka tercipta 5, 25 gitu ya Generasi ketiga, 125, dan seterusnya Nah di generasi ketujuh saja Kalau Bapak Ibu lihat Di tabel ini Itu mampu memberikan potensi Akumulasi antara motor dan mobil Dengan asumsi sebulan sekali saja Jaringan afiliasi kita melakukan transaksi Potensinya bisa mencapai 39 juta lebih Ini dengan asumsi satu kali saja Jaringan kita melakukan transaksi Ojek online Govan dimanapun Saat ini kita ada Ada tambahan kota-kota baru Ada agen-agen baru yang terus berkembang Lewat Govan network ini Ini akan menjadi percepatan Untuk pengembangan sistem afiliasi Nah itu tadi tentang Govan Ojek online-nya Per bulan Mei ini Tepatnya 10 Mei kemarin Kita merilis Aplikasi yang namanya Govan.net Dimana Govan.net ini Adalah network marketingnya Dengan konsep gotong royong Yang akan menjadi support sistem Govan Ojek online-nya Jadi Ojek online itu Didorong atau disupport sama Govan network Sehingga percepatan bisnis Ojek online kita Kita harapkan semakin cepat Karena kawan-kawan network Ikut kita libatkan Ini kita rilis tanggal 10 Bulan Mei Jadi sekarang ini Lebih kurang Di 23 hari Berhitung hari ini gitu ya Karena 3 Juni ya Berarti baru berusia 23 hari Nah Member Govan.net Itu otomatis akan terdaftar Sebagai customer Govan.com Jadi Bapak Ibu jangan daftar ulang Lewat jaringan Atau lewat aplikasi Itu nanti Otomatis terdaftar Kalau nggak bisa login Bapak Ibu bisa konfirmasi ke CS Karena saya lihat Ada yang daftar Jangan dia daftarkan Karena di Govan.com Itu satu nomor HP Satu user Jadi kalau udah terdaftar Secara mandiri Jadi data yang di Govan.net Nanti susah sinkronnya Nah itu Yang saya perhatikan Dalam beberapa hari ini Jadi jangan didaftarkan Mending lapor Kalau nggak bisa login Nah Govan.net itu otomatis Jadi member Govan.net Otomatis menjadi customer Di Govan.com Dan masuk ke dalam Sistem afiliasinya Otomatis Sehingga kita bisa menciptakan Penghasilan aktif income Dan pasif income Untuk jangka panjang Nah ini dia Beberapa paket pilihan Untuk bergabung Itu ada paket pilihan Namanya Paket pilihan Reguler Paket pilihan reguler ini adalah Paket pilihan Yang modalnya Rp50.000 Bapak Ibu Bisa Mendaftar di paket pilihan Reguler ini Dengan Modal Rp50.000 Itu statusnya Rp50.000 Member Statusnya kakak Otomatis terdaftar Di Govan.com Kemudian Di paket reguler Bapak Ibu Terdaftar di satu kota Jadi kita ada Tiga pilihan kota Yang saat ini Kita sedang Kembangkan Medan Surabaya Jombang Jadi paket 50 Itu di satu kota Kemudian untuk Meningkatkan Potensi penghasilan Untuk paket reguler Itu diwajibkan Sponsor Di tiga kota Atau tiga jabang Berikutnya Nah Bonus sponsor Atau komisi sponsor Dari paket reguler ini Senilai Rp7.500 Nah itu untuk paket Reguler Paket kedua Itu paket Pilkada Nominalnya Rp390.000 Nah di paket Pilkada ini Bapak Ibu Tidak perlu sponsor pun Itu ID-nya udah Qualified Atau kita sebut Dengan SIP Jadi kalau udah Paket Pilkada Bapak Ibu Langsung Qualified Bukan cuman Di satu kota Tapi langsung Di tiga kota Jadi ibarat Punya bisnis Langsung Aktif Di tiga jabang Apa keuntungannya Keuntungannya Pertama Bapak Ibu Masuk ke dalam Sistem Antrian Gotong Royong Nasional Dan jincang Karir Yang ada Di Govan.net Ini kelebihannya Nanti saya Terangkan Apa yang didapet Dari sistem itu Kemudian di sistem ini Bapak Ibu Dapet komisi Sponsor Rp22.500 Setiap mereferensikan Member baru Di paket Pilkada Ini dia Dua paket Pilihan Nah Untuk orang-orang Atau ID Yang Qualified tadi Baik itu Yang paket Regular Dengan sponsor Tiga Itu Statusnya Jadi warga Kalau dia Cuman Regular Aja Dia Kaka Atau Paket Pilkada Itu Langsung Tiga Status Warganya Karena Dia Punya Tiga Cabang Nah Disini Ada Sistem Namanya Jenjang Karir Dimana Bapak Ibu Bisa Meniti Menaiki Jenjang Karir Baik itu Dari Lura Camat Bupati Enggak Gubernur Yang Kita Siapkan Sistem Jenjang Karir Menggunakan Sistem Random Antrian Bersarat Yang Kedua Adalah Sistem Gotong Royong Kita Menggunakan Sistem Gotong Royong Nasional Dari Aktivasi Dari Kegiatan Bovandernet Nah Nah Dengan Dengan Sistem Gotong Royong Ini Siapapun Member Yang Sudah Qualified Baik itu Yang Regular Sponsor Tiga Dia Qualified Atau Yang Dia Langsung Bilkada Tiga Cabang Qualified Maka Dia Masuk Kedalam Sistem Gotong Royong Nasional Dengan Sistem Random Berurutan Nah Semua Ini Diatur Oleh Sistem Tanpa Campur Tangan Admin Jadi Saat Ini Sistem Gotong Royong Nasional Itu Berjalan Per Sepuluh Menit Merandom ID Yang Qualified Tadi Untuk Mendapatkan Komisi Komisi Berurutan Nah Ini dia Tablet Jadi Bapak Ibu Yang Punya Tiga Cabang Potensi Ini Bapak Ibu Miliki Tiga Kali Nah Ini Salah Satu Cabang Yang Punya Pohon Seperti Ini Nanti Bapak Ibu Akan Menerima Jika ID Di Random Dapat Ketemu Sistem Maka Sistem Akan Mulai Dari Level Pertama Level Pertama Ini Jumlahnya Tiga Jadi Bapak Ibu Akan Terima Sebanyak Tiga Kali Nominalnya Rp5.000 Setiap Terima Dikali Tiga Jadi Totalnya Senilai Rp15.000 Nah Setelah Ini Terpenuh Maka Dia akan Turun Kebawah Turun Kebawah Dengan Nominal Tiga Rp3.000 Tapi Jumlah Penghalinya Itu Sembilan Kali Total Rp27.000 Setelah Ini Penuh Maka Turun Ke Level Ketiga Ke Posisi Ketiga Yang Dia 27 Kali Lobangnya Harus Diisi Jatahnya Ibu Jatah Bapak Ibu Di Posisi Ini Nah Ini Otomatis Akan Terisi Dengan Nominal Rp1.500 Sebanyak 27 kali Total Rp40.500 Ini Seterusnya Hingga Penuh Level Ke 10 Yang mana Potensinya Bisa Mencapai Rp132 Juta Inilah Potensi Dari Bisnis Gotong Sistem Gotong Royong Yang ada Di Govan.net Nah Ini Baru Dari Satu Cabang Yang Bapak Ibu Miliki Kalau Bapak Ibu Paket Bilkada Ini Tiga Kali Makanya Jangan Erang Kalau ID Pertama Yang Terisi Kemudian Nanti ID Kedua Itu Random Yang Pasti Semua Cabang Itu Berpotensi Untuk Memperoleh Ini Bukan ROI Ini Bukan Investasi Ini Adalah Sistem Bagi Hasil Yang Kita Random Dengan Sistem Gotong Royong Jadi Ini Hasil Dari Semua Jaringan Pergopan Dimanapun Yang Mengembangkan Bisnis Ini Dengan Sistem Ini Diharapkan Kita Semua Bekerja Gotong Royong Jangan Cuma Duduk Giem Karena Sistem Ini Bisa Berjalan Cepat Bisa Pelan Bahkan Bisa Mandek Kalau Semuanya Cuma Nonton Itulah Gambarannya Nah Ini Dia Saya Masuk Sistem Jenjang Karir Tadi Jadi Yang Awalnya Kakak Masuk 50 Dia Harus Punya Tiga Cabang Kalau Dia Sudah Punya Tiga Cabang Statusnya Berubah Jadi Warga Nah Di Sistem Jenjang Karir Bapak Ibu Yang Statusnya Warga Akan Dikumpulkan Dengan 81 Warga Lain Jadi Ada Ruangan Dimana Nanti 81 Warga Lain Akan Dikumpulkan Kemudian Di Ruangan Ini Bapak Ibu Akan Dipilih Salah Satu Baik Itu Warga Atau Calon Lurah Yang Ada Di Bangku Depan Sebanyak 40 Itu Akan Di Random Untuk Menjadi Lurah Dengan Sarat Jadi Random Bersarat Salah Satu Saratnya Siapa Yang Mereferensikan Terbanyak Atau Siapa Yang Punya Poin Terbanyak Karena Dalam Sistem Nanti Itu Nanya Poin Nah Ini Dia Jenjang Pertama Dari Warga Ke Lurah Nah Setelah Bapak Ibu Berhasil Di Posisi Lurah Itu Ada Cash 500 Saldo Belanja 100 Ibu Kemudian Ada Saham Govan Nah Di Posisi Lurah Ini Bapak Ibu Dikumpulkan Dengan 27 Lurah Baik Yang Baru Atau Yang Setelah Bapak Ibu Nanti Masuk Itu Akan Kumpulkan Ada 27 Bangku Dikumpulkan Yang Mana Di Ruangan Itu Ada Juga Lurah Terdahulu Yang Kita Sebut Calon Camat Jadi Di ruangan Itu Ada Lurah Baru Dan Ada Calon Camat Yang Belum Berhasil Jadi Camat Semuanya Akan Diadakan Kompetisi Untuk Mendapatkan Posisi Berikutnya Yang Namanya Camat Nah Siapa Yang Berhasil Menjadi Camat Maka Ada 7.500.000 Saldo Belanja 1.500.000 Dan Saham Govan 100.000 Sang Sumbar Semilainya Nah Di posisi Ini Bapak Ibu Yang Berhasil Mencapai Posisi Camat Akan Dikumpulkan Ada 9 Bangku Camat Dalam Ruangan Itu Dan Ada Calon Bupati Camat Lama Yang Posisinya Kita Sebut Calon Bupati Itu Sebanyak Tiga Jadi Ada Tiga Calon Bupati Dan Ada Sebelan Camat Baru Yang Ini Akan Memperebutkan Pemilihan Sebagai Bupati Jadi Camat Dan Calon Camat Berkompetisi Ikut Kompetisi Pemilihan Bupati Nah Yang Berhasil Jadi Bupati Pada Periode Itu Akan Mendapatkan Cash 16.500.000 Saldo 1.500.000 Kemudian Ada Saham Gopan 100.000 Di posisi Ini Akan Dikumpulkan Bupati Bupati Yang berhasil Dari Kumpul 9 kursi Dalam Ruangan Yang Baru Dimana Bupati Dan Calon Gubernur Karena Nanti Ada Bupati Yang Duluan Dari Kita Itu Istilahnya Calon Gubernur Dan Kita Bupati Baru Dikumpulkan 9 Itu Akan Dipilih Menjadi Gubernur Salah Satunya Nah Di posisi Gubernur Ada Komisi Cash 25.500.000 Ditambah Saldo Belanja 1.500.000 Saham Govan 100 lembar Dan Punya Potensi Pensiun Ini saya Belang Potensi Kenapa Karena Nilainya Bisa Lebih Dari 25.000.000 Pensiunnya Dari Mana Sumbernya Bapak Ibu Yang Ikuti Jinjang Karir Ini Itu Bisa Kita Pastikan Jaringan Afiliasinya Akan Terbentuk Jadi Permainan Tadi Atau Kompetisi Tadi Atau Jinjang Karir Tadi Tujuannya Sebenarnya Untuk Menciptakan Afiliasi Bapak Ibu Sendiri Nah Dengan Asumsi Di Sistem Afiliasi Tadi Bapak Ibu Sebagai Gubernur Itu Berhasil Minimal Mencapai Posisi Di Generasi Ketujuh Ini Di Generasi Ketujuh Dengan Potensi Penghasilan Kalau Kita Lihat Ke Atas Ke Kanan Ini Kita Simulasikan Per hari Satu Transaksi Atau Perbulan Satu Kali Transaksi Maka Potensinya Bisa Mencapai 70 Juta Rupiah Setiap Bulan Ini Belum Pursa Belum Token Listrik Belum BPJS Belum Paket Internet Yang Nanti Jadi Produk-produk Turunan Yang Akan Segera Kita Release Nah Ini Adalah Gambaran Potensi Pensiun Seorang Gubernur Yang Dalam Estimasi Kita Potensinya Minimal 25 juta Padahal Kenyataannya Itu Bisa Lebih Dari 70 juta Seandainya Ngikutin Sistem Dengan Benar Karena Kita Nggak Pengen Gubernur Statusnya Tapi Masanya Nggak Ada Otomatis Pensiunnya Juga Sedikit Nah Kita Pengen Gubernurnya Memang betul-betul Qualified Untuk Jadi Gubernur Di Govan Dengan Potensi Pensiun Yang Sangat Luar Biasa Demikian Bapak Ibu Penjelasan Tentang Bisnis Ojek Online Yang Kita Kembangkan Lewat Network Marketing Bapak Ibu Bisa Kita Sama-sama Kerjasama Bapak Ibu Bisa Mengembangkan Bisnis Ini Di Daerah Bapak Ibu Masing-masing Karena Saya Tahu Ojek Online Itu Udah Jadi Kebutuhan Di Hampir Semua Kota Di Indonesia Peluangnya Sangat Besar Potensinya Sangat Besar Cara Menjalankannya Sangat Mudah Dan Kita Hanya Butuh Biaya Modal Yang Sangat Kecil Demikian Bapak Ibu Terima Kasih Atas Waktu Dan Kesempatan Untuk Saya Menyampaikan Presentasi Ini Sukses Untuk Kita Semua Saya Buka Sesi Tanya Jawab